Ini dampaknya kita setelah diperlapakannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 atas penggantian Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 19. Kita biasanya turun ke lapangan. Ini dampaknya Pak Ade gimana? Pak Yusuf, Pak Seb. Kita selalu ada di kantor pihak hari. Menurut saya, beradanya ekot itu jadi kebanyakan di kantor sekarang. Dulu kan ke panggilan manual paling sedikit seminggu itu dua kali keluar panggilan. Sangat. Manggil dia. Pemberantuan putusan atau unduran lah. Kayaknya ada yang lagi ngobrol-ngobrol asik. Kalau dulu kan saya juga pilih. Kalau dulu kan saya yang sibuk di kantor membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas. Alhamdulillah. Cumpah nih para muridur yang menjuriskan-juriskan ganti nih. Enggak pada keluar. Enggak kan kita sekarang yang namanya ekot tidak bisa keluar. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang kebanyakan di kantor. Kalau dulu kan kan masak sebelum ada ekot kita itu sibuk di kantor membuat rela. Kemudian besoknya kita keluar ke lapangan. Kalau sekarang cuma sibuk di kantor. Jadi dibikin surat panggilan melalui ekot. Melalui elektronik. Iya, iya. Iya, jelas. Enggak usah beli skin care lagi jadinya ya. Tapi pada ngopi saya juga mau. Mau jang, saya mau kopi dong. Kopi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mas Bon di Jagain. Nah, di Jagain episode 5 ini kita special edition. Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau ini yang biasa disebut sebagai ujung tombaknya peradilan. Karena apa yang beliau-beliau tulis di dalam surat panggilan itu itu yang akan menentukan nasib-nasib para pencari keadilan. Jagain biar tahu semuanya. Nah, di sini kita sudah ada Pangkus, Pak Ade, Pak Asipolis, dan Pak Yusuf ya. Selaku teman-teman jurusita dan jurusita pengantin yang ada di Pengadilan Agama Siamis. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih teman-teman ya. Mungkin di luar sana banyak masyarakat juga yang belum paham. Tentang jurusita itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak? Jurusita itu sebenarnya apa sih? Siapa yang mau ngobrol duluan nih? Kalau menurut saya jurusita itu pejabat fungsional peradilan. Baik peradilan agama atau peradilan umum. Yang diangkat dan diperhitungkan oleh Pedirektur General Peradilan Agama atas dasar usulan dari Ketua Pengadilan Agama. Itu yang untuk jurusita pengadilan agama ya? Nanti kan tugasnya apa, terus persyaratannya apa, tapi yang lainnya mungkin ada tambahan lagi. Apa yang jurusita atau jurusita pengadilan. Tentang jurusita itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Kus itu memang seperti itu. Kemudian kan di peradilan itu ada jurusita, ada jurusita pengganti. Nah kemudian kalau jurusita pengganti itu kan pejabat fungsional yang ada di pengadilan agama atau di peradilan umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama. Bedanya jurusita dengan jurusita pengganti, kalau jurusita itu diangkat dan diberhentikannya oleh Dirjen, kalau jurusita pengganti itu diangkat dan diberhentikannya oleh Ketua Pengadilan Setempat. Nah jadi itu gambaran jabatan jurusita ataupun jurusita pengganti yang ada di pengadilan agama ataupun di peradilan yang lainnya. Nah jurusita ini tentu kan ada tukusi masing-masing selaku petugas fungsional tadi. Kira-kira tugas jurusita itu sebenarnya apa saja. bisa dijelaskan kepada teman-teman kita nanti. Tugas dan fungsi jurusita kemenurut saya satu menyampaikan surat panggilan surat pemberitahuan atau disebut relas pemberitahuan pebasan aslinya atau sebelandanya itu. Kemudian menyampaikan teguran-teguran kadang-kadang yang nama jurusita itu bisa melakukan sita baik sita eksekusi sita marital sebe khusus patur beslah tugas berdasarkan kalau sebe berdasarkan perintah ketua majelis kalau sita eksekusi itu berdasarkan perintah dari ketua langsung langsung ketua pengadilannya jadi memang bukan hanya sekedar mengantarkan panggilan-panggilan aja seperti kita ketahui selama ini tapi memang sebenarnya tugas berat jurusita itu ketika sudah masuk kerana sita eksekusi itu yang nanti akan membuat berdending jabatan jurusita itu sendiri di lapangan akan makin jarai apa tuh fungsi dari kepanjangan di dalam beberapa orang kepadat artinya tanpa teman-teman jurusita jurusita pengganti ini administrasi persidangan ini gak bisa berjalan gitu ya itu tadi yang sudah dijelaskan dari teman-teman jurusita yang satu namanya mas apa tuh saking pentingnya peran jurusita kan jurusita tetap memanggil sah dan patut panggilan itu nanti general hakim berasakan hasil kerja jurusita dari berita acara yang dibeli dari berita acara patut dan sahnya putusan itu nanti hakim itu melihatnya hasil dari berita acara panggilan apabila berita acara panggilan itu atau panggilan itu tidak sah tidak patut otomatis nanti putusan hakim bisa batal 5 hukum termasuk menghambat ke proses persidangan berikutnya kadang-kadang bukan merasa bangga yang nama jurusita itu ujung tombaknya peradilan yang nama ujung tombak tombak itu ujungnya harus tajam kalau tumpul otomatis bukan tombak namanya gitu makanya berarti memang betul ya penanya itu kan sapi gitu kan apa yang ditulis itu menentukan nasib jadi saya menambahkan sedikit kalau menurut bahasa gurau itu hakim tidak bisa memutus perkara tanpa adanya relas yang sah dan patut dari dari yang dilaksanakan oleh jurusita bahasa bahasa ininya seperti itulah gitu jadi menurut betul ya penanya itu luar biasa walaupun memang yang menilai sah dan patutnya itu kan hakim namun kita sebagai jurusita kan punya apa namanya punya pengetahuan bahwa apa yang disebut sah apa yang disebut patut kan gitu patut itu kan kalau menurut aturan dilaksanakan oleh seorang jurusita yang dilaksanakan tiga hari sebelum pelaksanaan sidang sah kan itu patut ya patut-patut kalau sah itu kan dilaksanakan oleh jurusita yang benar-benar disumpah itu berarti memang harus dilaksanakan panggilan itu dengan pejabat yang sudah disumpah jadi gak ada istilah begini yang sama jurusita itu gak bisa dititipkan ke pihak ketiga jadi harus kita ada joki-joki menurut orang lain apalagi ojek ya ketiga gak boleh karena kita kan bertanggung jawab pada undang-undang bertanggung jawab kepada sumpah jadi kita itu harus langsung terdiri jadi ada istilah dititipkan kepada siapa jadi kita harus langsung itu yang disebut sebelum kita bahas lebih lanjut secepat itu daftar BRIMO bebas ribet sekarang semua hal perlu dilakukan serba cepat bikin kopi outfit check bikin sarapan kalau yang ini bisa sambil daftar BRIMO beneran bisa download BRIMO pilih belum punya akun BRIMO selfie pakai isi data diri lengkap masukkan kode OTP dan verifikasi tinggal bikin username password dan pin beres daftar BRIMO lebih mudah kapan aja dan dimana aja BRIMO tadi gambaran sekintas tentang jurusita dengan tugas pokoknya di lapangan kemudian tentunya sebelum menjadi jurusita atau jurusita pengganti itu kan pegawai harus memiliki syarat-syarat tertentu kalau memang mau jadi jurusita pengganti ataupun jurusita kira-kira syarat-syarat untuk menjadi jurusita pengganti itu apa apalagi yang kedua syarat-syarat untuk menjadi jurusita itu seperti apa menurut aturannya jadi ketentuan umum syarat-syarat menjadi seorang jurusita jurusita pengganti itu secara umum kan sebagai warga negara Indonesia terus beragama Islam kalau untuk peradaan agama terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terus setiap penasila setiap kepada Pancasila dan orang-orang yang secara umum namun yang lebih khusus kalau untuk jurusita pengganti itu minimal-minimalnya menurut undang-undang itu tiga tahun sebagai pegawai negeri sipil itu untuk jurusita pengganti nah kalau untuk jurusita itu harus menempuh dulu jadi jurusita pengganti tidak ujung-ujung dari pegawai langsung jurusita gitu itu harus dia melewati sebagai jurusita pengganti itu di aturan di undang-undang itu tiga tahun minimal tiga tahun jadi jurusita pengganti bisa diangkat menjadi jurusita diantaranya bahkan kalau menurut saya ada tambahan selain persyaratan yang baru disebutkan sebagai jurusita sebagai jurusita pengganti itu harus sakat betul bukan sakat sakat artinya memang menguasai menguasai betul bidang kejurusitaan ini gitu ya 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 luar biasa nah ini sekarang kan lagi fan soal persidangan sekarang elektronik kalau di kita biasa kita kenal dengan sebutan ikot di dalam panjar biaya perkara yang sudah ditetapkan oleh tua pengadilan itu pastikan ada unsur biaya panggilan dengan mekanisme pemanggilan secara ikot ini itu kan jadi nihil kira-kira dengan hal seperti itu menjadikan sesuatu yang berat enggak buat teman-teman jurusitanya kalau menurut saya sesuai aturan kita ngikuti aja ngikuti aja kita tidak bisa melawan arus harus ikuti kalau kita melawan arus pasti ada sanksinya buat kita kita menjurus kita tapi kan menurut secara kerjaan kita lebih diperingan bagaimana peringatnya kita kan tinggal bikin surat panggil itu di depan kursi tinggal ke pos nyampe panggilannya ke pos atau pos yang datang sekarang pelayanan pelayanan bersama jadi pos yang datang itu secara pekerjaan lebih ringan tapi mungkin tapi mungkin secara finansial lah tetap ada sesuatu yang berubah jadi bahasanya Pak Adem bagaimana jadi ginilah saya sepahakat dengan apa yang dikatakan Pak Angkus jadi memang kita itu di bawah sebagai pelaksana sebagai jurus kita memang kalau orang kemarin ada yang bilang bahwa jurus kita jurus kita itu zona nyaman berarti dengan ada kebijakan ini ya kita keluar lah dari zona nyaman kemudian kita posisi kita sebagai jurus kita betul apa yang dikatakan oleh Pak Angkus itu mau tidak mau karena ada kebijakan dari pusat dari mahkamah agung ya kita harus amankan kebijakan ini dan harus kita laksanakan gitu kemudian kalau masalah teknis pemanggilan betul kata Pak Angkus juga jadi kalau kemarin kita sebagai jurus kita turun ke lapangan ketemu dengan yang bersangkutan dan kalaupun tidak ketemu dengan yang bersangkutan kita kan sampaikan panggilan ngobri desa gitu itu kan memang resikonya memang sangat besar kita kan di perjalanan pakai kendaraan banyak lah resiko yang kita tanggunglah kita yang tidak hadapi walaupun memang itu kita tidak harapkan dengan adanya sekarang sistem yang sekarang ekot kita memang sekarang tinggal di kantor tugas kita hanya membuat surat panggilan untuk ke pihak tergugat atau termohon itu dengan yang dikatakan surat tercatat itu yang dikirim lewat post kemudian yang untuk penggugatnya karena ada email ya jadi kita ngirim e-summon lewat aplikasi ekot ya untuk pihak penggugatnya emang secara pekerjaan ya lebih ending dan lebih mudah gitu tidak mengandung resiko ya fisik secara kita langsung di lapangan sekarang jamanya tinggal flickling aja kita jangan memantau sejauh kemana surat itu sampai dan apabila sudah dikirimkan hasilnya kita tinggal di berita asal trackingnya di keluar di di print kemudian hasilnya jadi dengan mekanisme e-code ini berarti berita acara perjalanan surat tercatat yang kita kirim dari pos itu merupakan berita acara pengganti relas manual selama ini kalau menurut saya tapi yang menjadi penilaian itu hati kita akan dituntut yang menurut saya itu harus patut pesanan patut padai seperti yang apa disebutkan padai tadi patutnya kan tiga hari sebelum disidang harus sudah nyampe kepada pihak tapi kalau melihat e-code perjalanan e-code kadang-kadang pada hari itu sidang hari itu juga baru nyampe tergunggar oh iya jadi namanya kaca ada patut kalau menurut undang-undang menurut 7 tahun 1989 atau yang terhubah terakhir undang-undang 50 tahun 2009 tentradera agama jadi tidak terpenuhi unsur sah patut tadi tapi nanti penilainya itu hak apakah kita dipakai berita acara itu dilanjutkan kemudian perkaranya diputus atau gimana saya belum tahu berarti itu berupa bagian kendala-kendala yang dihadapi terhadap mekanisme ikut ini tapi pangkus pengalaman seperti itu ketika terjadi hari ini sidang hari ini relas baru diterima oleh pria kemudian untuk persidangan berikutnya seperti apa apakah tetap oleh majelis diperintahkan ke alamat itu atau gimana biasanya menurut pengalaman majelis tetap memanggil kepada alamat itu karena nyampe nyampe nya bukan tidak patut nyampe nya itu nyampe nya jadi orang tersebut memang beralamat di sana jadi di majelis hakim memanggil ulang ke alamat itu memanggil ulang ke alamat itu oke berarti memang itu dengan mekanisme ikut yang ada ini tetap bukan berarti tanpa kendala tetap ada kendala kendala gitu ya itu masalah sarpatut bukan kami yang menirai para yang mulia hati betul nah pengalaman lain dari ikut ini barangkali Pak Ade Pak Asep Pak Yusuf ada yang mau diceritakan juga yang unik-unik misalkan apa gitu dari panggilannya memang ini kan karena termasuk baru ya apalagi yang melaksanakan pemanggilan menyampaikan surat itu bukan orang yang pernah dididik seperti jurusita ya kalau jurusita kan ada diklatnya ada pendidikannya gitu minimal dia tahu bagaimana cara menyampaikan yang baik terus penurisan berita acara di relas panggilan gitu nah karena memang sekarang masih baru mungkin ya pihak ketiga itu ya memang pihak pos ya yang melaksanakan yang menyampaikan surat itu memang belum informasinya harus seperti apa seperti apa kan memang mereka belum pernah kita didik lah kalau pun belum didik gitu jadi ada saya pernah menemukan ketika yang dipanggil itu termohon digugatannya usia 30 tahun itu pas di tracking itu berita acaranya itu diterima oleh yang bersangkutan tapi kalau melihat di fotonya usianya sudah di atas 60 tahun kan aneh gitu kan cerai talak cari talak untuk termohon termohon usianya digugatan 30 tahun tapi di berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh pos itu diterima oleh si A yang bersangkutan tapi dalam fotonya ya perkiraan saya kalaupun itu keluarganya bisa jadi ibunya gitu tapi ya dalam penulisan berita acara diterima oleh yang bersangkutan gitu ada satu lagi meskop malaman yang panggilan ikut itu pasi berita strategi diterima oleh tergugat tapi terbuat langsung tapi yang menerima itu nenek-nenek ada juga ini malah kebalikannya berarti itu kan yang namanya jurusita masalah pembuatan berita acara itu halus kiri kami kan seperti saya sebagai jurusita sudah beberapa kali pelatihan kadang-kadang etika cara memanggil dilatih bagaimana tata kerama bagaimana cara menghadapi para pihak bagaimana supaya prestasi tersinggung kita menjelaskan tidak dari pihak penggugat kita ada ditemukan jadi ada 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 pelatihan itu sebetulnya lama kadang-kadang cerita dari teman-teman itu kan ada suka dukanya pas manggil kebetulan si pihaknya itu gak mau bercerai dia marah-marah ada yang kadang-kadang dibawakan bolok itu pernah kejadian tapi sebenarnya balik hal-hal seperti itu banyak sukanya saya yakin teman-teman punya pengalaman hal itu dan kayak Pak Yusuf juga pasti punya lah hal-hal yang sukanya tapi gak bakalan diceritain sekarang kalau misalkan kita ngeliat jurusita ini kan satu jabatan jabatan yang gak ada kenyang karirnya jurusita itu mentok sudah jurusita aja sekarang di pengadilan tingkat banding gak ada jabatan jurusita dengan adanya kebijakan ikot ini kira-kira teman-teman menyikapinya gimana apakah ada yang mau banting setir melirik jabatan lain atau mau tetap eksis di jurusita dengan ya kita menikmati seperti ini gitu coba satu-satu ini dari Pak Yusuf lah Pak Yusuf kira-kira mau gimana nih dengan adanya yang menikmati mungkin kita banding setir banding setir Pak Yusuf mau kemana jadinya mau kemana kalau saya secara pribadi karena jabatan saya atau masa kerja saya cuma 4 tahun lagi saya tetap apapun yang terjadi tetap di jurusita jurusita saya akan tetap di jurusita karena saya tidak akan mengkhianati jabatan saya dia yang membesarkan saya dia yang memberi karir saya bahkan saya tidak mau nampil banyak hal yang bisa dinikmati banyak finansial itu dari jurusita jadi saya tetap apapun yang terjadi tetap di jurusita luar biasa tapi saya amanat kepada rekan-rekan yang masih muda yang masih panjang jenjang harinya ikutilah mau ikut pepe kami terpeganti atau saya dukung saya beri motivasi harus ikut harus ikut ya itu Pak Yusuf ya sudah lah melepas jabatan jurusita nyanyi daripada sama aja begitu kan bagus tetap setia dengan jabatannya karena seperti yang disampaikan banyak hal yang didapat selama beliau menjadi jurusita sampai dengan pencapaiannya selama ini jadi beliau lebih ke tidak akan mengkhianati jabatannya kalau Pak Ade sendiri gimana Pak Ade? gak tau ya ini termasuk yang berkata di setir kayaknya nih soalnya Pak Ade bisa kalau tadi pasti sudah lihat sudah daftar soalnya Pak Ade bisa jadi begini kalau dibilang banting setir itu terlalu ekstrim pas kebetulan sekarang ada momen kebijakan di atas itu memang sekarang ekot kemudian ketika ada kebijakan ini ekot semua panggilan kemudian ada kesempatan Jirjen Badilag mengadakan tes calon panitra pengganti kebetulan saya sarjana hukum ya jadi memang ada kesempatan itu jadi ketika ada kesempatan kenapa kita tidak ikut jadi saya bukan berarti karena korban ekot lari ke panitra pengganti bukan bukan memang tujuan itu sudah ada betul apa yang dikatakan pangkus masa pengsiun kita masih panjang kalau kalau mau berkarir kan masih panjang lah berkarir jadi jangan dikatakan bahwa orang itu lari ke panitra pengganti itu pelarian dari ekot bukan jurus kita itu kan tidak ada jinjang karirnya sudah mentok di tingkat pertama sudah nah kemudian karena sekarang ada kesempatan untuk calon panitra pengganti ya kenapa kita tidak mencoba ya sekarang dicoba aja dulu siapa tau lulus siapa tau lulus ya berarti tetap lah setia makanya saya titip kepada rekan-rekan yang masih muda yang masih punya kesempatan untuk mengejar karir ikutilah kejarlah cita-citamu setingi-tinginya kalau saya sendiri sama pangkus sama setia kejabatan saya sendiri soalnya kan sebentar lagi mau jadi yaitulah ya suka-duka dan dilema memang dengan adanya kebijakan ini seperti yang pangkus bilang ada yang memilih untuk tidak mengkhianati jabatannya seperti Pak Ada sampaikan juga ini bukan berarti kelarian karena ikut kita bukan korban ikut tapi memang karena masih panjangnya usia mencapai kemasa purna daripada dengan kondisi yang seperti ini ya sudah lah kita coba karir yang baru kita berkarya di bidang yang baru toh tetap sama-sama berkarya untuk negara nah yang terakhir ini harapan ke depan untuk teman-teman untuk kita dengan keadaan yang seperti ini kira-kira seperti apa terima adanya terima adanya dinikmat karena bukan hanya di PAC Amis saja seluruh Indonesia merasakan tapi saya mengahapkan kalau bisa raturan inilah bisa ditinjau kembali ditinjau kembali demi kemasrahatan kesejahteraan rekan-rekan kita bukan hanya yang korban bukan hanya jurus kita tapi semua yang menurut saya bukan jurus kita semua ini berarti semua ini kasihan kita akan bekerja bukan jurus kita bukan sendiri masih banyak rekan-rekan yang beruntung seperti yang maga kita membantu sebetulnya kalau kita ditutupkan ya dikembalikan pada ekor nah nanti roksikonnya Pak Yusuf bagaimana harapannya harapannya sama saja Pak Adil sendiri ya harapannya mungkin betul juga yang disampaikan Pak Akkus namun ya kalau memang ya itulah tadi harapannya memang ya kita sebagai ujung tombak ya kita laksanakan kebijakan ini kita amankan ya mungkin ya secara finansial kita berharapnya tunjangan-tunjangan kita semua warga peradilan tidak hanya jurus kita aja kan ya gitu apalagi kemarin yang mulianya sudah pada naik ya kita kita berharap dari semua warga peradilan dari mulai panidram mungkin kebawah sekretaris kebawah ya tunjangannya dinaikkan lah disesuaikan lah gitu sesuai dengan aturan yang ada lah gitu itu mungkin harapan harapan saya lah nah Pak Asyaf sendiri kira-kira harapannya gimana sama lah sama Pak sama aja ya kan ini juga memang ketika kemarin yang mulia Pak Prof. Sunarto itu diangkat jadi Ketua Mahkamah Agung pun beliau juga sudah berjanji bahwa akan memperhatikan kesejahteraan aparatur pengadilan lainnya selain hakim gitu ya mudah-mudahan itu segera terrealisasi sehingga kita tetap bisa mengamankan kebijakan ini menjalankan tugas sebagaimana biasa dan tetap melaksanakan sebaik mungkin dan satu lagi pesan kepada khusus yang mulia kepada rekan-rekan dan saudara raya yang masih berumbu itu mudah-mudahan diperhatikan nanti dia akan mengikut tes mudah-mudahan khusus untuk Ciamis dan umumnya untuk peradilan agama seluruh Indonesia bisa direkrut menjadi apa P3K ini saya yang mulia ada lagi yang kira-kira mau disampaikan cukup nah itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan jurus kita pengadilan Rekam Ciamis segala macam keluh kesah suka duka telah mereka sampaikan dari proses mekanisme pemanggilan secara manual yang sekarang beralih berangsur-angsur menjadi elektronik yang tentunya dalam tanda putih pemanggilan para pihak sudah tidak lagi dilakukan secara manual kita sudah terhindar dari banyak resiko baik itu penjelakaan dan lain-lain sekarang sudah melalui aplikasi digital sehingga memudahkan proses pemanggilan tapi tetap ada dampak-dampak kita tutup jagain episode 5 kali ini mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan kita ngopi lagi selamat menikmati Lihatlah dunia begitu banyak cerita tangisi dunia pahami atas semua kau akan bahagia jika kau hanya diam kau akan tertinggal jika kau tak mengejar kau kehilangan jika kau sayang jagain dia jangan sampai nanti kehilangan jika kau cinta jagain dia jagain biar tahu semuanya jagain biar tahu semuanya